selamat menikmati oh my god jadi setiap hari mereka tuh datang ke open house macam tuh Allah seronok ya guys ya aduh kat sini udah biasa udah tak ada apa-apa pun maksudnya adalah bekerjaan semua udah oke macam tuh udah masuk seperti biasa dan macam lebaran ataupun hari raya itu macam sudah berlalu macam tuh guys kembali ke aktivitas semula ya seperti itu oke guys ya sebelum menonton video ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin oke kali ini kita akan mereksan sebuah video guys penjelasan harta raja melayu dari world bank dan bumi nusantara zaman mahdi syekh abu zaki nah saya penasaran sekali karena syekh abu zaki ini pembahasannya sangat-sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita semua guys ya nah langsung saja kita play videonya guys let's go oke ini dari berindu rosul ya jangan lupa like share komen subscribe ya ya s COVID-19 ya rafiah shani nadarajim baik ya semalam kita dalam mauled saya sebut ya orang-orang ini makin aneh je itu betul-betul tanda akhir zaman tu salah satu tanda akhir zaman orang tak suka nak sebut tentang akhir zaman dia makin tak tahu makin tak sedar ada akhir zaman dan tak suka Kalau sebut-sebut tentang akhir zaman Sekarang zaman dah akhir Muka ni lain macam Sebut tentang naik pangkat Dapat gaji Dapat promotion Macam mana Bagaimana Begitu Ada peluang menambahkan stifikat Ada peluang begitu Bukan main Bukan main penghidup Sebut tentang Sebut tentang Sebut tentang akhir zaman Sekarang banyak pitan akhir zaman Mukanya Mukanya Boring Macam tak suka Nak dengar Kau sebut tentang Imam Mahdi lagi Menyampah Lagi kelap pada yang tadi Penyampah Dengan Mahdi Cuma dia tak nak sanggah Yang ada Terus potong cakap lain Cerita cakap lain Tak sedar diri Ini semua kita akan Tepuhi Sama ada kita jumpa Ataupun kita tak jumpa Tapi pasti akan ditepuhi Pasti akan datang Yang Nabi sebut Akhir zaman banyak Pitenah Arak Judi Zina Semua tu Itu dah dahsyat Kiranya Itu pun kecil Berbanding dengan zaman Dia sebelum keluarga Mahdi Bila keluarga Mahdi tu Sangat gelora Perang Sampai habis Umat Islam teruk sekali Maka sebab itu keluar Lama Mahdi Penegak kebenaran Penegak keadilan Penyelamat Jadi kita bilang Pitenah akhir zaman tu Semua tu Kecil Berbanding dengan Hurahada Pramahdi Dan hurahada Pramahdi Apabila Mahdi datang Tenteram sikit Dan hurahada Perangahdi pun Kecil Bermanding dengan Hurahada Perangah Isa Sebelum Nabi Isa tu Dajjal Oh lebih dahsyat lagi Memang Nabi Isa datang Dan ini semua kita akan Alamita Dan kau tak kasih Bincang pun Kau tak minat Nak bincang pun Benda ni semua kita dah Diambang Dah anytime now Kita mati dulu Ini semua kita tak nampak Kita tengok Ada kiamat dua kali Kita kalau dah mati Sebelum kiamat besar tu pun Sebelum Mahdi sekali pun Kiamat yang kedua Pasti kita akan hadapi Iaitu bangkit semula Bangkit semula Tidak kurang Dia punya Takutnya Tidak kurang Dia punya hebatnya Tidak kurang Dia punya gerun dan gentarnya Bahkan lebih lagi Daripada kiamat yang pertama Zaman Nabi Isa Oh Takut Zaman Perang dengan Dajjal Kecil Berbanding dengan Ya Aju Suwam Aju Supaya manusia pun Kena makan apa semua Dan Zaman dia Aju Suwam Aju Kecil Berbanding dengan Kiamat besar Kiamat hurrah dia Yang tercabut semua tadi Kita bilang Kiamat itu pun Masih ada lagi besar lagi Iaitu kiamat bangkit Tiupan kedua itu Lagi besar Semua berhimpun Agar itu Malaikat pun takut Nabi-Nabi pun takut Kalau kita bilang Nabi-Nabi tak jumpa Kiamat yang pertama kan Mereka semua sudah wafat kan Tapi kiamat kedua Nabi-Nabi pun takut Malaikat pun takut Dan itu semua Kita akan hadapi Kalau kita Dapat escape Kiamat pertama lah Kita dah mati dalam kubur kita Kematian kita itu Memperolehkan kiamat kita juga Dan apa Kalau kita escape Sekali pun Kiamat kedua Semua akan tampil Semua akan tampil Kok nak cakap Mata Mahni tak suka Mini tak suka Betul-betul Kalau sudah akhir zaman Orang makin dilalaikan Orang makin dilalaikan Sepatutnya semakin akhir zaman Semakin ingat Semakin insaf Betul-betul Pekipi Dah pernah macam-macam Corona Sekarang ada reda Patut makin insaf Kok makin Tak nak ingatkan langsung Tentang akhir zaman Tentang kiamat Seperti itu Tengok ini Kiamatnya sangat dahsyat Semua itu Kita sedang diambang Untuk menghadapi Ini semua Kok boleh nak rasa Ayam Allah Ayam tak apa Ayam Nak rasa selesa Tenteram Tak boleh Kemudian Allah Ta'ala Akan membangkitkan semula Isa bin Maryam Ahli Salam Dan beliau menyerupai Orwah bin Mas'ud As-Sakafi Radiyallahu'an Maka beliau lah yang akan Menentang Dajjal Dan membinasakannya Kemudian Allah Ta'ala Akan menurun Membangkitkan Ini bukan membangkitkan Mengutuskan semula Ya Aku tu Ini bukan membangkitkan Yang memutus semula Nabi Isa tak mati Maka dia tidak bangkit Dia Diutus semula Nabi Isa Dia akan Minasakan Dajjal Sudah itu Sekalian makhluk Akan tinggal Rukun damai Selama Tujuh tahun Sehingga Tiada permusahan Di antara satu Orang dengan lainnya Sudah itu Allah Ta'ala akan Mengirim angin ribut Dingin Dari jurusan Negeri Syam Maka pada waktu itu Tiada yang tinggal lagi Di atas muka bumi ini Seorang yang beriman pun Ataupun Yang membuat kebajikan Walau seberat Biji sawi sekalipun Melainkan akan Dicegah oleh Angin ribut itu Sehingga Kalau ada orang Yang cuba Melarikan diri Ke perut gunung Sekalipun Nasaya Angin ribut itu Akan menjebaknya Dan mengakhiri Hayatnya Baik ya Ini semua Adiklah pulamak ya Yang tujuh tahun Yang kuat lagi Mengatakan Bahawa siapa Imam Mahdi Mahdi punya Tatbir Ialah Adik Mahdi mengatakan Rabbi mengatakan Bahawa Mahdi akan Tatbir Lima hingga tujuh tahun Adik mengatakan Daripada Tujuh hingga sembilan tahun Adik mengatakan Semuanya boleh pakai Ada negeri Awal dia dah ambil Maka dalam Tentang diri Sembilan tahun Dia dah pegang Negeri itu Ada negeri Kemudian baru diambil Maka hanya Sama sekali Berapa tahun Apa Hanya lima tahun Jadi ada negeri Empat tahun lebih cepat Pada negeri lain Begitu ya Semua tu Semua tu boleh dipakai Baik Itu Zaman Mahdi Kemudian Kufar tak duduk diam Mereka Gembling tenaga Betul-betul Itu namanya ujian Dah tengah selesa-selesa Di Imam Mahdi Umat Islam Mewah tidak ya Minta maaf Yang namah terdunia Tidak bagus tau Tidak sekarang Tidak juga Sampai akhir zaman Banyak tau Orang kalau dia Bincangkan tentang Mahdi Tentang akhir zaman Banyak tau Sana sini Sebut tentang Harta akhir zaman Akan keluar Harta raja-raja Melayu Harta raja-raja Nusantara Yang di Jawa Pun cakap begitu Yang di tempat Kita sini pun cakap Begitu Semua begitu Betul tu Hati-hati ya Akhir zaman Yang ada keluar Tapi semua Bukan benda baik ya Di antaranya lah Mesir dicantik-cantikkan Benda baik tak Bukan ya Baiklah Harta benda yang baik Atau tidak Tidak digalakkan ya Buat orang tamak Buat apa ya Harta Kalau keluar pun Statusnya Sebagai benda Yang kita disuruh jauhkan Tetap sama juga Bukan pada ketika itu Kau terus kena Rebut Harta keluar Dari lautan Laut Selat Jawa Laut Selatan Jawa Keluar Keluar daripada Gunung Fatani Keluar daripada ini Harta raja Umpamanya Banyak version tau Banyak version Takdir keluar pun Kau jangan pegang Orang sedikit Kalau ada Mahdi Aku sedahkan pada Mahdi Biar Mahdi Lupuskan semua Tak kau tengok Cerita Palut nak perang Dengan jalur Dan mereka ramai Dan tengah haus Dah harga Tak tahu jumpa sungai Air punya segar Makin tak kasi minum Siapa yang minum Makin terus out Tak akan ikut Yang minum sikit Sikit saja Itu yang selamat 313 Bilangan sahabat Nabi Yang pergi Perang badan Bilangan Jumlah Para rasul Yang lutut Sikit itu saja Dan ketika mereka ramai Mereka tak kuat perang Ketika mereka hanya Sebelintir Mereka boleh kuat Boleh-boleh menang Perang itu Jadi ketika itu Kalau keluar harta Bukan itu idaman Tidak sekarang Tidak ketika itu Kalau keluar Bahkan kau suka Janganlah keluarnya harta itu Sebagai istidraj Jadi kau betul-betul Nak Mahdi ke Kau nakkan harta Yang ada pada Mahdi Kalau Mahdi lupus Rasanya Harta semua itu Sebab akan Bapak orang berebut Bapak orang jadi begitu Indah akhir zaman Kau dah nak kiamat Kau sebut tentang harta Keluar Dah plan nanti Mewah nanti balik semula Kan Mahdi akan balikkan Kembalikan Tanah Melayu ini Macam Macam New York Dia kan ubahkan Yang berlaku Yang tersebut daripada Harta Laut Selatan Jawa Ada sebut daripada World Bank Yang orang Islam punya Yang mereka freeze kan Akan keluar balik Kau macam-macam semua Dari Barat ke Timur Harta je Dengan Mahdi Begitu punya orang ke Kan Nabi Isa tu Zohot Zohotnya Enggak ingatkan Harta tak Kalau keluar pun Hati-hati Takut itu sebagai istidraj Kalau betul keluar pun Taruh lah Ada orang-orang ada Memahami daripada Setengah-setengah keterangan Mereka bilang ada Kalau betul keluar pun Hati-hati takut itu istidraj Sekarang ni Aja ada banyak harta Dah bahaya Ini kan pula zaman itu nanti Dan kita akan Ditadbir oleh orang Yang sezohot-zohotnya Wali Allah Imam Al-Mahdi Dan lagi sezohot-zohotnya Mereka dikalangan Ambiya Ambiya Allah Iaitu Nabi Isa Al-Mahdi Kok kau nak kena Harta daripada Zaman mereka Takkan itu Bahaya Kita tak nak sebut Kelirulah Takkan itu bahaya Sekarang saja Ada banyak Harta bagus ke Kok kau punya Dam-idam akhir zaman Pasal nak harta Hati-hati Kalau keluar pun Takut-takut itu Merupakan istidraj Cuba elakkan Hati-hati Jangan terus Rasa Yang itu Jadi Perkortakit Akhir zaman Sebutnya Nak keluar harta Nak keluar harta Takut keluar harta Keluar sekali Iman dalam Dirimu sekali Banyak kan Kita dengarkan Orang cakap kan Kejamanan keluar Harta dari laut Harta macam-macam Harta Nabi Sulaiman Harta Raja-Raja Melayu Harta daripada Fatani Harta Puteri Gunung Idang pun Keluar juga Macam-macam Version tau Macam-macam version Jangan dia punya Keluar sebagai istidzat Sudah Macam orang-orang Palut nak pergi perang Takut dapat sungai Minum air kan Ini tengah nak zaman itu Betul-betul harta keluar Macam mana Kalau aku Harap pada itu Supaya Jangan diidam-idamkan Sebaik dia keluar Baik dia tak keluar Jangan idam-idamkan Takut itu merupakan Isidra Daripada Allah Ta'ala Dan Nabi Isa Iman Mahdi Dengan Nabi Isa Berapa lama Iman Mahdi 7 tahun Nabi Isa 40 tahun Dia punya sekuen Begini Sebelum Dajjal Sebelum Dajjal Boleh Dajjal Boleh Dajjal Dalam era Mahdi Tetapi Boleh jadi kemarau Yang sebelumnya Kalau kemarau Yang sebelumnya Kemarau Yang sebelumnya Kemarau-kemarau Perang Mahdi keluar Bermakannya Peringkat awal Mahdi Dajjal keluar Kemudian Nabi Isa Turun 40 tahun Tadbir Nabi Isa Yang bunuh Mahdi Nabi Isa Yang bunuh Dajjal Tengok ya Ini Kemarau Ini Dajjal Ini Mahdi Dajjal Confirm Dalam Mahdi Kalau Dajjal Keluar begini Bermakna kemarau Ini zaman Mahdi Tapi kalau Dajjal keluar Kalau kemarau Ini dah Datang dulu Bermakannya Dajjalnya Awal Mahdi Kalau Dajjal awal Mahdi Bermakna Nabi Isa Dengan Mahdi Overlap lama Kalau Dajjal Akhir Mahdi Bermakna Nabi Isa Dengan Mahdi Overlapnya Sikit Lepas tu Kadang-kadang orang Nak tengok Kira-kira kiamat Berapa hari Berapa lama Begitu Kira-kira-kira Nabi Isa 40 tahun Mahdi 7 tahun 40 tahun Kemudian Begitu pun Lama lagi Nak Kadang-kadang Ambulat Boleh jadi Baru berapa hari Mahdi Keluar Tak lama Nabi Isa turun Begitu ya Boleh jadi Boleh jadi Nabi Isa turun Peringkat awal Mahdi Peringkat awal Mahdi Nabi Isa turun Kemudian berjuang Sama umat Islam Hapuskan Dajjal Dengan kuncu-kuncunya Kemudian Lama lah Imam Mahdi Dengan Nabi Isa Ambulatnya Tapi pokoknya Kita bilang Yang mengiringi itu Confirm Dajjal Di dalam Era Mahdi Confirm Sebelum Dajjal Ada kemarau 3 tahun Ok Cuma Ini kemarau Could be Before Mahdi Kemudian Berapa bulan Saja Kemudian Dajjal keluar Dalam peringkat awal Dalam era Mahdi Could be Ini kemarau Dalam era Mahdi Pokoknya Dajjalnya Dalam era Mahdi Dan Nabi Isa pun turun Dalam era Mahdi Dan pada hari Penghabisan Dajjal Pada hari Penghabisan Dajjal Kalau awal Bermakna nama Lama lah Nabi Isa Bersama dengan Mahdi Overlapnya Jadi kiraannya Semeter sekali Bukan 40 Plus 7 Kalau kecil Nak doa era Ini macam 7 dan 40 7 dan 40 40 hari Dajjal Confirm Dalam 7 tahun Mahdi Confirm Dalam 7 tahun Mahdi Dan Nisa Dengan Mahdi Punya bilangan Bukan totalnya 47 tahun Boleh jadi Hanya 41 tahun Boleh jadi 42 tahun Boleh jadi 40 tahun Berapa hari Saja Sebab apa Isahnya tetap 40 Mahdi Tetap 7 Tetapi Dia bukan Selepas Mahdi Baru Isah Boleh jadi Bertimple Overlap Kalau kira-kira Jangan Lambat lagi lah 7 tahun 40 tahun Sempat Projek ini Bertimple Bertimple Begitu ya Allahumma sallallahu alaih wa rahmat Dan selesai videonya guys Dan itulah tadi Pembahasan Daripada Syekh Abu Zaki Berkenaan dengan Harta Raja Melayu Dan World Bank Dan Bumino Santara Zaman Mahdi Memang banyak ya Kita dengar juga Bahwasannya Harta itu akan keluar Dan Memang ya Semua orang itu Menginginkan Seperti itu Tapi setidaknya Kita sebagai muslim Hindari hal demikian Jangan mengidam-idamkan Hal demikian Karena itu bisa menjadi Mugarat mungkin Bagi kita Seperti itu guys ya Oke itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Syekh Abu Zaki Yang sudah memberikan Nasihat penjelasan Berkenaan dengan Akhir zaman Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih